Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bu Afifa di pelajaran English Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelas 3 hari ini kita akan belajar tentang bab 2 ini bukan kelas 2, tapi bab 2 tentang my bedroom my bedroom next Assalamualaikum good morning everyone selamat pagi semuanya Bismillahirrahmanirrahim kita akan belajar my bedroom kamar tidurku listening, writing berarti kita akan mendengarkan dan menulis buka bukunya halaman 12, open your book in page 12 listen to and repeat after your teacher berarti dengarkan dan ikuti atau ulangi setelah gurumu write in your book the meaning of each word berarti kamu tulis artinya di buku paketnya ya masing-masing ikuti Bu Afifa ya a bed a bed artinya tempat tidur sebuah tempat tidur a pillow bantal a pillow bantal a bolster bolster guling a blanket a blanket a blanket artinya selimut a desk a desk artinya meja tulis kalau meja biasa table ya ini a wardrobe a wardrobe berarti lemari pakaian yang e ini a dibaca bukan abet tapi e next listening masih buka bukunya halaman 12 listen to and repeat after your teacher berarti dengarkan dan ulangilah ucapan gurumu ingat kuncinya ya disini there is there is ada there isn't berarti there is not atau there isn't itu tidak ada ya nah there is a bed in the bedroom berarti ada bed tadi apa tempat tidur in the bedroom di dalam kamar tidur ada gak tempat tidur ada dong there isn't berarti there is not a knife ya knife knife itu apa pisau berarti tidak ada pisau di dalam kamar tidur yang tidak tahu bahasa indonesianya ditulis seperti ini ya there is a pillow in the bedroom berarti ada bantal di dalam kamar ada dong there is pakainya kalau yang tidak ada berarti there is not atau there isn't a soap soap in the bedroom bukan sayur soap tapi sabun there is bolster bolster tadi guling in the bedroom betul ya there is there isn't bicycle bicycle berarti sepeda gak ada sepeda di dalam kamar tidur there is a blanket there is a blanket in the bedroom there isn't radio in the bedroom there is a desk berarti disini ada meja in the bedroom there isn't a dog berarti tidak ada anjing di dalam kamar tidur there is a wardrobe tadi wardrobe apa lemari ya lemari pakaian in the bedroom ada atau tidak ada berarti there is there isn't a stove in the bedroom yang gak tahu artinya ditulis seperti ini ya there isn't a stove stove berarti kompor next nah dibuka bukunya open your book in page ya 13 ya 13 nah kalau lebih dari 1 ditambahin S kalau tadi sebelumnya kan bed dan lain sebagainya gak ada ditambahin S a bed a pillow a bolster dan lain sebagainya kalau dia lebih dari 1 berarti ditambahin S belakangnya karena banyak nih beds belakangnya berarti S pillows karena ada lebih dari 1 ada 2 gulingnya juga lebih dari 2 bolsters ini blankets desk wardrobes ditambahin berarti lebih dari 1 ditambahin S di belakangnya masih halaman 13 kita akan belajar ada dan tidak ada sama kayak tadi tapi ini untuk yang lebih dari 1 disini there are kalau tadi kan apa there is ingat kalau 1 dia pakai there is tapi kalau banyak dia pakai there are sama seperti di bab pertama there are ada there aren't berarti tidak ada there are beds nih diperhatikan kalau are berarti belakangnya ada S there are beds in the bedroom berarti ada tempat tidur tempat tidurnya lebih dari satu di dalam kamar tidur there aren't knives in the bedroom berarti tidak ada pisau di dalam bedroom there are pillows ada S belakangnya in the bedroom there aren't soaps in the bedroom soaps tadi apa sabun there are bolsters bolsters artinya guling gulingnya lebih dari satu berarti ada gulingnya lebih dari satu in the bedroom there aren't bicycle in the bedroom berarti tidak ada sepeda banyak di dalam kamar dan lain sebagainya sama persis sama seperti sebelumnya open your book in page 14 dibuka bukunya halaman 14 ibu akan mencontohkan jadi kalian pilih buletin mana yang betul disini there is perhatikan kalau there is berarti satu berarti book atau books book yang tanpa S book adalah buku nah kalau ini ibu contohkan there aren't berarti kalau are dia banyak berarti ball atau balls pakai S betul sekali berarti there aren't balls in my bedroom nah kalian kerjakan nomor selanjutnya sampai nomor 10 2 4 5 6 7 8 9 10 masih di buku halaman 14 fill in the blank with is or are jadi kalian hanya mengisi is atau are gampang sekali diperhatikan there titik 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 a bed diperhatikan saja belakangnya kalau dia ada S dia pakai are tapi kalau tidak ada S berarti dia pakai is there is a bed kalau yang ini belakangnya pictures pictures pakai S berarti are there are ini juga lem tidak pakai S ini pakai S ini pakai S dan lain sebagainya ini lem lampu ya pictures gambar umbrella ini perhatikan umbrella itu payung oke jangan lupa is or are kerjakan nomor selanjutnya ya sampai nomor delapan mudah kan sekarang listening listen to and repeat after your teacher dengar dan ulangilah ucapan gurumu nih ya halaman 15 dibuka kuncinya atau keywordnya key nya adalah kalau dia I you they we I you they we dia pakai have dan kalau tidak pakai don't ya kalau he she it atau tio tio budi saya yang sendiri sendiri dia pakai has berarti ini penggunaan have dan has kalau have dia pakai I you they we dia pakai have kalau tidak berarti don't have kalau he she it dan I tio budi yang sendiri-sendiri orangnya pakai has kalau tidak berarti doesn't have have itu memiliki has juga memiliki berarti memiliki dan tidak memiliki ini harus diingat-ingat have atau don't have has atau doesn't have nih perhatikan I you we they ya pakainya have 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 kalau misalnya tidak punya berarti I don't have ya I don't have oke you have kalau disini berarti you don't have perhatikan ya sekarang ya he she it atau jason atau nama orang sendiri kalau I dia pakai have tapi kalau nama orang dia pakai has he has he has a green book self he doesn't have dia tidak memiliki perhatikan ya nah ini nih kalau misalnya he dia pakai has she pakai has jason pakai has oke tapi kalau misalnya he doesn't kalau doesn't dia pakainya have bukan he doesn't has gak bisa pakai has kalau doesn't atau don't semuanya pakai have oke oke next buka bukunya halaman 16 ibu akan mencontohkan number one he bla 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 comic books he tadi temannya he has berarti jawabannya he has comic books they kalau they tadi temannya apa they have berarti jawabannya they have a video game he doesn't ingat kalau doesn't tadi doesn't have bukan doesn't has ya he doesn't have a doll dia tidak memiliki doesn't tidak have memiliki dia tidak memiliki boneka oke ibu sudah mencontohkan mudah kan insyaallah kerjakan selanjutnya sampai nomor 10 silahkan mengerjakan semangat jika hari ini belum selesai boleh dikerjakan besoknya ya atau besoknya lagi semangat ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Goodbye, see you in next week Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh